Berkara-kara wartawan yang saya hormati, Pak Menko, Pak Menhub, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan tiga hal. Pertama, mengenai perkembangan mutasi virus yang baru. Kemudian yang kedua, mengenai kesiapan rumah sakit dalam menghadapi pasca liburan lebaran. Dan yang ketiga, mengenai progres vaksinasi. Bapak-Ibu sudah kita ketahui bahwa Indonesia sudah dimasuki tiga virus yang masuk kategori varian of concern atau virus-virus yang relatif berbahaya versinya WHO. Yaitu varian dari London atau B.1.1.7, varian dari Afrika Selatan atau B.1.3.5.1, dan varian dari India atau B.1.6.1.7. Dan seperti Bapak-Ibu bisa lihat, agak terkonsentrasi cukup besar di daerah Sumatera Selatan dan juga di daerah Kalimantan. Jadi memang penyebarannya relatif cukup banyak di daerah Sumatera dan daerah Kalimantan. Kita bisa lihat juga bahwa masuknya virus-virus baru ini, mutasi baru ini, banyak datangnya dari Saudi Arabia, Afrika, dan juga dari India dan Malaysia. Kita bisa lihat ini adalah varian dari Inggris, yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari, dan ini beredar di daerah Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Yang halaman berikutnya adalah varian atau mutasi dari Afrika Selatan, ini hanya kita temui satu di Bali. Dan di halaman berikutnya, yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India. Dan varian ini banyak kita temui di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Tengah. Apa yang harus kita lakukan, Bapak-Ibu, di halaman berikutnya adalah tetap kita harus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah cara yang paling baik rekan-rekan untuk bisa mencegah penularan dari virus mutasi baru ini. Sekali lagi, penerapan protokol kesehatan secara disiplin, 3M, dan juga penerapan protokol PPKM Mikro secara disiplin adalah cara yang paling ampuh untuk mengontrol penularan ini. Kami dari Kementerian Kesehatan akan melakukan genome sequencing secara lebih rapat di daerah-daerah yang sudah kita lihat ada mutasi baru untuk bisa dengan segera memonitor pola penyebarannya. Sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah isolasi atau langkah-langkah karantina yang tepat agar virus mutasi baru ini tidak cepat menyebar ke daerah-daerah lainnya. Terima kasih telah menonton!